Ya, memirsa pasca penangkapan 45 orang masa Serikat Mandiri bersatu, ratusan personil kepolisian dan TNI masih berjaga di sekitar lokasi. Polisi mengantisipasi penyerangan susulan, karena sebagian masa SMB masih tersisa di Distrik 8 Batanghari. Kondisi Distrik 8 PT Wira Karya Sakti di Kabupaten Batanghari pasca penangkapan 45 orang masa SMB masih mencekam. 340 personil kepolisian dan TNI masih disiagakan di sekitar lokasi. Menurut Kapolda Jambi Irjen Polmuklis AS, Polda Jambi juga kembali mengerahkan 30 personil Ditpol Air dan 50 personil Brimo Polda Jambi menuju lokasi. Tak hanya personil polisi, satu-satuan setingkat kompi dari Batalion 142 Ksatria Jaya juga dikerahkan ke lokasi. Sampai saat ini di lapangan masih ada personil kami, untuk Poli ada 2 SSK, Batalion 1 SSK, kemudian tambahan lagi tadi malam kita dorong dari Brimo yang baru pulang dari Papua, sebagian kami dorong lagi ke sana 60 personil dan dari Direkturat Polair 1 Ploton untuk membekab di Tebo, di Polsek Tenah Gilir dan di Polis Batanghari. Sementara yang dari Batalion Redress 042 Ksatria Jaya, di Dorot Ksatria Jaya, hari ini kegiatan juga akan melakukan sterilisasi, manakala masih ada sindikas-sindikas atau kelompok-kelompok yang masih berpilihan di sana, untuk kita upayakan untuk baginya albisir daripada kelompok-kelompok ini akan melakukan kegiatan yang langkah berpilihan. Selain mengamankan lokasi, pengerahan ratusan personil ini untuk mengantisipasi serangan dari masa SMB yang tersisa di Distrik 8 Kabupaten Batanghari. Sebab masih ada 30 lebih masa Serikat Batanghari yang bebas perkeliaran.